Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, George Tawarikbal Tawakal Masih di channel Fakademic Kali ini kita berada di kelas keparteian Kita masih membahas mengenai bukunya Hofmeister dan Grebaugh Yang berjudul Political Parties, Function and Organization in Democratic Society Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kategorisasi yang berhubungan dengan partai politik Ada dalam berbagai sisi, nanti kita akan membahas lebih lanjut Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe channel Fakademic Kemudian men-like Sehingga kalian akan mendapatkan informasi mengenai konten-konten baru kami Kita langsung saja membahas mengenai kategorisasi-kategorisasi apa saja yang ada atau yang berhubungan dengan partai politik Yang pertama ini adalah mengenai sistem partai politik atau sistem keparteian dalam bahasa yang sering kita pakai adalah sistem keparteian Kategorisasi dari sisi sistem keparteian Kemudian nanti juga ada kategorisasi dari sisi pelembagaan partai, lembaga partainya Tentu ini akan hal yang berbeda, akan kita bahas lebih detail nanti Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai sistem partai politik Apa yang dimaksud dengan sistem partai politik Atau sistem keparteian Selanjutnya kita akan menggunakan istilah sistem keparteian Apa yang dimaksud dengan sistem keparteian Sistem keparteian ini mencerminkan atau merefleksikan sebuah pola hubungan Antara partai politik dengan partai politik lainnya Jadi sistem keparteian ini mencerminkan hubungan antara satu partai dengan partai yang lain Dalam dinamika politik sebuah negara Hubungan mereka seperti apa? Polanya seperti apa? Pola-pola keterhubungan antara mereka Itu namanya adalah sistem keparteian Tapi ingat guys Definisi tentang sistem keparteian Atau istilah sistem keparteian ini Berarti hampir sulit sekali kita jumpai dalam bentuk formal Artinya di dalam peraturan sebuah negara atau dalam perundang-undangan sebuah negara Mereka tidak secara eksplisif menyebut Oh negara ini memakai sistem keparteian jenis ini Negara ini memakai sistem keparteian jenis yang itu Itu tidak secara eksplisif bisa kita temukan di dalam peraturan perundang-undangan sebuah negara Sistem keparteian ini muncul dari para ilmuwan politik Yang mencoba mengkategorisasikan, mengklasifikasikan pola hubungan antar-parti politik yang ada di sebuah negara Sistem keparteian ini menurut buku Bahwa sistem keparteian merupakan hasil dari dua faktor Kenapa sebuah negara memiliki sistem keparteian jenis A Kenapa sebuah negara memiliki sistem keparteian jenis B Atau jenis C Atau jenis yang lainnya Itu disebabkan oleh dua faktor guys Yang pertama adalah Struktur konflik sosialnya seperti apa Struktur konflik kepentingan yang ada di masyarakatnya seperti apa Maksudnya seperti ini Ada dinamika perbedaan apa yang ada di masyarakat Ada dinamika konflik kepentingan apa yang ada di dalam masyarakat Sebagai contoh guys Di Eropa Ada konflik sosial Ada konflik kepentingan di masyarakat Antara pengusaha dengan buru Kemudian ini ditangkap Situasi ini ditangkap Ditangkap kemudian direfleksikan dari sebuah sistem keparteian yang ada seperti di Inggris Kemudian ada juga sebuah masyarakat yang memiliki konflik kepentingan atau perbedaan kepentingan terkait sekularitas dan religiusitas Bagaimana apakah agama bisa mengambil peran dalam pengelolaan negara atau tidak Maka akan muncul sistem keparteian yang mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut Itu satu ya guys Terkait dengan Dinamika perbedaan sosial atau konflik yang ada di masyarakat Yang kemudian yang kedua Faktor yang kedua adalah Terkait peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan partai politik Seberapa leluasa partai politik memberikan kesempatan munculnya partai politik Seberapa leluasa peraturan perbedaan-undangan itu memberikan keleluasaan partai politik untuk bergerak Ini akan menentukan sistem keparteian yang ada di dalam sebuah negara Semisal sebagai contoh Peraturan perundang-undangan hanya membatasi adanya dua atau tiga partai politik Maka yang muncul adalah sistem keparteian dengan pola seperti itu Partai yang terbatas, jumlah partai yang terbatas Bahkan ada yang hanya memungkinkan untuk adanya satu partai Maka bisa disebut sebagai sistem keparteian tunggal Tapi untuk jenis-jenisnya akan saya jelaskan nanti Artinya bahwa peraturan perundang-undangan sebuah negara Itu akan menentukan Ini peraturan yang terkait dengan pemilu dan partai politik Itu akan menentukan sistem keparteian apa yang dianud oleh negara tersebut Sistem keparteian ini bisa diklasifikasikan Ini sudah kita sudah ke jenisnya, ke klasifikasinya Ada berapa tadi sistem keparteian Nah ini akan terjawab di sini Sistem keparteian bisa dibedakan dari sisi jumlah Jumlah partai yang bertarung Jumlah partai yang bertarung Nanti akan saya jelaskan lebih detail Bertarung untuk mendapatkan kekuasaan Ini ada tiga guys Single party Artinya ada sistem keparteian partai tunggal Kemudian ada two party system Atau sistem keparteian Dua partai Ini kalau dalam literatur Indonesia sering disebut sebagai Dwi party Dwi partai Kalau yang pertama adalah partai tunggal Kemudian yang ketiga adalah sistem keparteian Multi partai Nah ini bahwa partai banyak Saya akan jelaskan satu persatu Nah Ini juga sekaligus akan memberikan pemahaman Tentang apa yang dimaksud bertarung itu tadi Fighting Kalau di dalam buku tersebut disebut sebagai fighting Yang pertama kita akan membahas mengenai single party Atau partai tunggal Sistem keparteian partai tunggal Hanya ada partai Satu partai saja yang mendominasi Pemerintahan Secara spesifik Hanya ada satu partai saja yang selalu menang Di dalam pemilu Hanya partai itu terus yang menang dalam pemilu Nah Ini mengindikasikan Bahwa Dari dalam sistem keparteian partai tunggal itu Itu tidak selalu hanya ada satu peserta pemilu Bisa saja ada lebih dari satu partai Namun hanya ada satu partai Yang mendominasi Yang selalu mendominasi kemenangan itu Kemenangan pemilu Contohnya seperti bagaimana Kita bisa menuju pada sistem keparteian yang ada di masa order baru Meskipun ada tiga partai Yang menang adalah selalu golkar Di dalam dari pemilu ke pemilu Golkar selalu mendominasi Perolehan suara Pemilu Maka dapat dikatakan bahwa Sistem keparteian di zaman order baru adalah Single party Partai tunggal Hanya satu partai yang mendominasi Ini dapat ditarik kesimpulan Bahwa sistem keparteian tidak berbicara mengenai Jumlah peserta pemilu Tetapi adalah jumlah peserta yang dapat bertarung Dalam tanda kutip Karena dapat bersaing di dalam pemilu Kalau hanya ada satu saja yang mendominasi Berarti yang lainnya tidak dapat bersaing Ini maksudnya guys Kemudian kita ke Yang nomor dua Adalah two party system Bahwa sistem keparteian Dwi party atau dua party Artinya apa? Bahwa ada dua party Yang selalu mendominasi Kemenangan di pemilu Sekali lagi Ini bukan berarti Hanya ada dua party Yang menjadi peserta pemilu Bukan guys Bukan seperti itu Tapi hanya ada dua party Yang selalu mendominasi Kemenangan Pemilu ke pemilu Contoh adalah di Amerika Serikat Hanya partai Republik Dan partai Demokrat Yang saling berganti Memenangkan pemilu Di Amerika Ini bukan berarti Partai politik yang ada di Amerika Atau yang menjadi peserta pemilu Hanya dua party Ini saja tidak guys Di sana ada Beberapa partai politik Namun hanya dua ini saja Yang mendominasi Jika kita merujuk pada Alasan Apa yang menyebabkan Sistem keparteian itu Berjenis seperti ini Maka ini terkait dengan Sistem pemilu Peraturan perundang-undangan Yang mengatur bagaimana Suara-suara itu Diakumulasikan dalam bentuk Kursi Jadi memang sistem pemilunya Ini yang membuat Hanya ada dua party Silih berganti Tadi itu yang bisa Memenangkan Pemilu Dari sisi konflik sosial Memang di Amerika Ada Perbedaan Dalam Masyarakat Yang kemudian Dapat dikelompokkan Jadi konservatif Dan progresif Konservatif ini Biasanya merujuk Pada Masyarakat-masyarakat Yang ingin memegang Teguh nilai-nilai Budaya Tradisi Amerika Serikat Misal Pajak yang rendah Kemudian nilai-nilai Protestan Dan lain sebagainya Kemudian Ada yang sedang Memperjuangkan Nilai-nilai Progresif Misal Peran pemerintah Yang lebih besar Dalam Kesehateraan Dan lain sebagainya Kemudian Yang ketiga Adalah Sistem Kepartian Multipartai Ini ada banyak Partai Jadi Dari pemilu Kepemilu Yang menang Itu bisa berganti-ganti Yang jelas Tidak hanya satu Dan tidak hanya dua Itu-itu saja yang menang Tapi bisa berganti-ganti Indonesia hari ini Menganut model Sistem Kepartian Multipartai Artinya tidak ada Satu partai Yang selalu mendominasi Dari pemilu ke pemilu Tidak ada dua partai Yang mendominasi Saling berganti Dari pemilu ke pemilu Bisa kita cek Hasil pemilu Dari 99 Hingga sekarang Kadang PDIP menang Kadang Demokrat menang Kadang PDIP lagi menang Itu kalau dilihat Dari yang menang tertinggi Tetapi itu pun tidak mayoritas Bisa dicek jumlah Perolehan juara Itu pun tidak mayoritas Tidak 50% Plus satu PDIP pada pemilu 2014 Itu tidak ada 20% Artinya apa? Pemenangnya itu banyak Di sini Bukan hanya Satu dua partai saja Itu sebut sebagai Sistem kepartian Multipartai Konsekuensi dari Kemenangan di pemilu Inilah kemudian Membawa bahwa Dia Bisa mengendalikan Pemerintahan Mereka memiliki Kekuasaan lebih Dalam pemerintahan Single party Misalnya Hanya ada Satu partai Yang mendominasi Maka dialah Yang selalu Ada dalam Pengelolaan Negara Dalam Menjalankan Pemerintahan Dua partai Maka dua partai Itulah yang Saling berganti Selalu ada Dalam pengelolaan Pemerintahan Dalam multi partai Ada banyak partai Yang saling berganti Ataupun bersama-sama Dalam mengelola Pemerintahan Ini konsekuensi Dari sistem kepartian Adalah bagaimana Posisi partai Dalam pengelolaan Pemerintahan Oke Itu tadi Dari sisi Sistem Kepartian Kira-kira Apakah Bisa dipahami Saya rasa Cukup Gamblang Penjelasan Dari saya Ada satu Hal yang memang Sering dipahami Bahwa sistem Kepartian itu Berbicara mengenai Peserta pemilu Tidak guys Sistem Kepartian bukan Hanya berbicara Mengenai itu Tapi Lebih luas Daripada itu Terkait siapa Yang mendominasi Pemilu Siapa yang Menang pemilu Berapa orang Yang sering menang Pemilu Berapa partai Politik yang Sering menang Pemilu Itu diri Jadi bukan Pada jumlah Peserta pemilu Itu perlu dicatat Saya sering Menjumpai Kesalahan Dalam memahami Konsep Sistem Kepartian Karena kalau Salah dalam memahami Itu bisa Salah dalam Menganalisis Misal dalam Sistem Kepartian Di Orde Baru Maka dia bisa menyebut Sebagai Sistemnya apa Multipartai Karena ada Tiga partai Di sana Dan ada Tiga partai Yang menjadi Peserta pemilu Tidak 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 Seperti Itu Kemudian Materi selanjutnya Kita akan Berbicara Mengenai Tipologi Partai Politik Ini akan Melihat Jenis-jenis Partai Politik Itu Apa Saja Ada Beberapa Sisi Yang bisa Kita Jadikan Acuan Untuk Mengkategorisasikan Partai Politik Pertama Dari Sisi Tingkat Organisasinya Level Of Organization Ini Kita Membahas Dari Sisi Tingkat Organisasinya Bagaimana Sebuah Partai Politik Dilembagakan Diorganisasikan Oke Yang pertama Ada Elektorat Parti Atau Partai Elektorat Partai Elektorat Ini Jumlah Keanggotaannya Itu Tidak Banyak Mereka Tidak Fokus Terhadap Jumlah Keanggotaan Tetapi Orientasinya Hanya Pemilu Jadi Ketika Pemilu Mereka Bergerak Mereka Akan Sangat Aktif Ketika Pemilu Diselenggarakan Sehingga Hubungan Antara Konsekuensi Dari jenis Partai Elektorat Ini Adalah Hubungan Antara Partai Dengan Pemilik Suara Dengan Pemilik Atau Konstituen Itu Lemah Karena Memang Hubungan Mereka Hanya Terbentuk Dan Kemudian Diakhiri Diseputar Pemilu Kemudian Selanjutnya Adalah Membership Party Atau Partai Membership Ini Berbeda Dengan Partai Elektoral Dalam Partai Membership Ini Dia Fokus Pada Jumlah Keanggotaan Dia Menata Lembaganya Agar Memiliki Keanggotaan Yang Besar Biasanya Partai 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 Populer Partai Populer Kemudian Partai Buruh Memiliki Keanggotaan Yang Kuat Ada Yang Menyebutnya Partai Masa Oke Silahkan Memang Ada Dalam Buku Yang Berbeda Juga Kadang Disebut Partai Masa Membership Party Sama Dengan Partai Masa Itu Dari Sudut Pandang Level Organisasinya Sudut Pandang Pengorganisasian Partainya Jadi Ada Dua Elektorat Partis Dan Membership Partis Partai Elektorat Dan Partai Masa Atau Partai Membership Kemudian Kita Beranjak Ke Klasifikasi Yang Lain Kategorisasi Yang Lain Ini Berdasarkan Target Sosial Politiknya Target Sosial Dan Target Politiknya Yang Pertama Ada Konservatif Partis Partai Partai Konservatif Partai Konservatif Ini Targetnya Adalah Masyarakat Yang Memiliki Ide Yang Memiliki Yakinan Bahwa Nilai Nilai Tradisional Harus Tetap Dijaga Nilai 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 Yang Sudah Ada Nilai Nilai Konservatif Yang Ada Nilai 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 Yang Sudah Berjalan Dalam Koron Waf Lama Harus Tetap Terjaga Mereka Menghindari Hal Yang Sifat Progresif Hal Yang Sifat Inovatif Atau Perubahan Mereka Menghindari Itu Partai Yang Mengakomodir Kelompok Sosial Politik Seperti Ini Disebut Sebagai Partai Konservatif Kemudian Ada Liberal Partai Liberal Partai Ini Seringkali Dijadikan Posisi Yang Berseberangan Dengan Konservatif Partai Partai Ini Memiliki Dia Mentarget Kelompok Sosial Politik Yang Menyujung Tinggi Hak Hak Individu Yang Menyujung Tinggi Kebebasan Individu Yang Pada Beberapa Kasus Ini Bertentangan Dengan Nilai Konservatif Contoh Untuk Di Amerika Misal Amerika Partai Masyarakat Konservatif Mengharamkan Atau Mengilegalkan Aborsi Tapi Partai Liberal Mereka Lebih Lunak Mereka Memperbolehkan Memperbolehkan Aborsi Kemudian Yang Ketiga Oh Ya Sorry Untuk Liberal Parti Mereka Juga Menuntut Adanya Pasar Bebas Yang Ketiga Adalah Sosial Demokratik Partis Partai Ini Menyasar Masyarakat Yang Memiliki Pandangan Politik Bahwa Masyarakat Itu Harus Equal Social Equality Of The People Jadi Kesetaraan Sosial Di Dalam Masyarakat Ini Partai Ini Menyasar Masyarakat Yang Memiliki Konsep Atau Pandangan Demikian Jadi Target Target Partai Jenis Ini Adalah Orang Orang Yang Memiliki Pandangan Bahwa Kesetaraan Sosial Itu Harus Ada Di Masyarakat Diharapkan Memilih Partai Tersebut Jadi Target Kelompok Sosial Itu Kemudian Sosialis Parti Ini Lebih Menyasar Pada Kelompok Masyarakat Yang Memiliki Pandangan Radikal Dalam Mencapai Kesetaraan Sosial Kalau Yang Tadi Itu Cara Caranya Tidak Radikal Dia Melalui Prosedur Politik Yang Konstitusional Yang Sosiodemokratik Parti Tapi Kalau Yang Sosialis Parti Ini Dia Menggunakan Cara Cara Yang Radikal Radikal Di Di Artikan Sebagai Non Konvensional Artinya Di Luar Koridor Konstitusi Atau Peraturan Peraturan Undangan Yang Ada More Radikal Jadi Radikal Ini Sebuah Usaha Yang Lebih Dibandingkan Yang Biasanya Sama-sama Tujuannya Untuk Menciptakan Kesetaraan Sosial Kemudian Selanjutnya Partai Agama Partai Agama Disini Sebagai Partis Divinity By Religion Jadi Partai Bisa kita Seteranakan Istilahnya Menjadi Partai Agama Ini Partai Yang Menyasar Masyarakat Masyarakat Yang Memiliki Pandangan Kuat Terhadap Agama Tertentu Jadi Masyarakat Yang Menidentikan Dirinya Dalam Agama Tertentu Diharapkan Memilih Partai Tersebut Ini Sebagai Partai Religion Atau Partai Agama Target Target Atau Pasar Yang Ingin Dikeruk Pasar Yang Ingin Didapat Atau Pasar Pemilih Yang Ingin Didapat Pemilih Yang Memiliki Orientasi Atau Menidentifikasikan Dirinya Pada Agama Tertentu Kemudian Ada Extreme Right Wing Party Partai Extreme Kanan Jadi Kalau Ada Penglasifikasi Partai Itu Diberapa Kali Ideologi Ada Partai Tengah Partai Kanan Partai Kiri Lainnya Ada Partai Extreme Kanan Partai Kanan Jauh Kadang Ada Yang Menyebutnya Sebagai Kanan Jauh Karena Saking Kanannya Diberi Kanan Jauh Ini Saking Ekstrim Ini Menyasar Masyarakat Yang Memiliki Pandangan Nasionalistik Jadi Masyarakat Yang Mengagung-agungkan Nasionalisme Bahkan Mereka Mendekati Konsep Rasis Seringkali Mendekati Konsep Rasis Hampir Hampir Berhimpitan Dengan Konsep Rasis Karena Terlalu Nasionalisme Karena Terlalu Nasionalis Kemudian Mereka Kadang Terlewat Batas Menjadi Rasis Ini Ini Banyak Ini Banyak di negara-negara barat Misal Di Amerika Juga ada Kelompok-kelompok Ekstrim Kanan Seperti ini Guys Semisal Semisal KKK Kluk-kluk Klan Itu Masuk Dalam Kategori Ekstrim Kanan Dan Di beberapa Negara Di Israel Juga Ada Seperti itu Kemudian Yang terakhir Adalah Komunis Parti Komunis Parti Ini Menyasar Masyarakat Yang memiliki Pandangan Bahwa Proletar Harus Berkuasa Proletar Itu buruh Atau rakyat kecil Tapi Dalam Konteks Barat Adalah Buruh Harus Mengambil Alih Pemerintahan Buruh Harus Mengelola Pemerintahan Ini Adalah Harapannya Masyarakat Yang memiliki Pandangan Demikian Akan Simpatik Atau Memilih Partai Komunis Ini Target Target Kelompok Masyarakat Yang Sorry Kelompok Masyarakat Yang Ditarget Oleh Partai Komunis Adalah Masyarakat Yang Memiliki Pandangan Bahwa Buruh Harus Mengelola Pemerintahan Buruh Harus Mengambil Alih Pemerintahan Itu Tadi Menurut Dari Target Sosial Politiknya Target Masyarakat Target Masyarakat Dari Sebuah Partai Politik Diklasifikasikan Seperti yang Demikian Tadi Kemudian Kita Beralih Sisi Kelas Sosial Ini Berbeda Tadi Target Sosial Politiknya Seperti Apa Karakteristik Sosial Politik Masyarakat Kalau Ini Adalah Kelas Sosial Ini Kita Lihat Kita Akan Mengkategorisasikan Partai Dari Sisi Kelas Sosial Yang Diwakili oleh Mereka Yang Direfleksikan Oleh Partai Politik Tersebut Yang Direfleksikan Oleh Sebuah Partai Politik Yang Pertama Seperti Popular Partis Popular Partis Ini Dia Berusaha Merepresentasikan Seluas Mungkin Masyarakat Dia Berusaha Merepresentasikan Semua Orang Ini Popular Partis Semua Orang Yang Ada Di Masyarakat Dia Dia Akan Berusaha Untuk Direpresentasikan Di Dalam Partai Tersebut Popular Partis Integrate As Many Citizens As Possible Dia Mengintegrasikan Sebanyak Mungkin Warang Gara Yang Yang Bisa Didapat Kemudian Yang Kedua Adalah Partis Of Special Interest Partai Dengan Kepentingan Khusus Dengan Kepentingan Tertentu Partai Ini Memiliki Program Atau Memiliki Kepentingan Atau Merepresentasikan Sorry Partai Ini Merepresentasikan Kelompok Kepentingan Tertentu Jadi Spesifik Kepentingannya Spesifik Semisal Sebagai Contoh Kalau Disini Dicontohkan Adalah Kelompok Regional Kelompok Partai Etnis Tertentu Kelompok Partai Isu Tertentu Partai Hijau Dia Memiliki Spesial Interest Kepentingan Tertentu Dia Hanya Peduli Terhadap Lingkungan Dia Hanya Memperjuangkan Atau Memiliki Program Politik Terkait Lingkungan Maka Dia Akan Merepresentasikan Masyarakat Yang Peduli Terhadap Lingkungan Itu Masyarakat Tidak Merepresentasikan Masyarakat Yang Peduli Terhadap Hal Yang Aspek Lain Tidak Sebenarnya Aspek Agama Tidak Itu Hal Yang Berbeda Jadi Berbeda Dengan Popular Partis Tadi Yang Sebelumnya Dia Berusaha Memakili Semuanya Merepresentasikan Semua Yang Ada Dalam Masyarakat Kalau Special Interest Partis Tidak Dia Hanya Merepresentasikan Masyarakat Dengan Kepentingan Tertentu Saja Misal Terkait Lingkungan Jadi Ada Dua Guys Popular Partis Dan Partis Of Special Interest Kemudian Kita Beralih Pada Kategorisasi Partai Berdasarkan Posisinya Posisi Partai Tersebut Di Dalam Sistem Politik Posisi Dia Terhadap Partai Sorry Kita Sistem Politik Yang Pertama Adalah Partis Conforming To The Sistem Artinya Adalah Partai Partai Yang Nyaman Partai Partai Yang Apa Ya Yang Setuju Dengan Sistem Politik Dia Bisa Menerima Sistem Politik Yang Ada Dan Aktif Dan Terlibat Di Dalam Sistem Politik Tersebut Dia Ikut Andil Dalam Sistem Politik Tersebut Kemudian Partis Opposite To The Political Sistem Partai Ini Tidak Setuju Dengan Prinsip Dasar Sistem Politik Yang Ada Di Negara Tersebut Di Negaranya Jadi Partai Ini Tidak Setuju Dengan Prinsip Dasarnya Itu Sudah Tidak Setuju Dan Dia Berusaha Merubah Sistem Politik Yang Ada Ini Sebut Sebagai Partis Opposite To The Political Sistem Ini Berbeda Dengan Yang Pertama Tadi Bahwa Dia Bisa Menerima Dan Dia Menikmati Sistem Politik Yang Ada Dan Kemudian Dia Bergerak Di Dalam Nilai Nilai Yang Sudah Ada Dalam Sistem Politik Sedangkan Yang Kedua Ini Berbeda Dia Prinsip Dasarnya Sudah Tidak Setuju Sehingga Dia Berusaha Merubah Prinsip Dasar Dalam Sistem Politik Nilai Nilai Yang Ada Sistem Politik Kemudian Ini Guys Itu Tadi Dari Sisi Apa Namanya Kategorisasi Partai Dari Beberapa Sisi Sudah Saya Jelaskan Guys Kemudian Kita Akan Melihat Sekarang Mengenai Partai Hubungan Partai Dengan Ideologi Partai Dengan Ideologi Ideologi Kalian Faham Tentang Ideologi Ideologi Serangkaian Keyakinan Serangkaian Nilai Nilai Yang Diyakini Dapat Membawa Perbaikan Dapat Membawa Kearah Yang Lebih Baik Atau Dalam Konteks Agama Adalah Serangkaian Nilai Nilai Yang Diyakini Dapat Mencapai Surga Ideologi Ini Menginspirasi Dan Menjustifikasi Tindakan Tindakan Sosial Dan Politik Ideologi Ini Menjustifikasi Karena Ideologi Menyediakan Serangkaian Logika Serangkaian Kerangka Bahwa Tindakan Ini Baik Apa Tidak Hasilnya Akan Seperti Ini Dan Seperti Itu Jadi Ini Menjadi Inspirasi Dan Menjadi Justifikasi Atas Tindakan Tindakan Sosial Dan Politik Dan Kita Kita Lihat Jenis Jenis Ideologi Kita Fokus Dulu Ke Jenis Ideologi Sebelum Kita Mengarah Partai Partai Politik Pertama Ideologi Yang Fokus Pada Person Individu Individu Seseorang Ini Mereka Fokus Terhadap Bagaimana Individu Itu Diperlakukan Itu Ada Ideologi Liberalism Neoliberalism Konservatism Kristian Demokrasi Mengenai Definitifisnya Silahkan Kalian Pelajari Sendiri Karena Nanti Waktunya Tidak Terlalu Panjang Waktunya Tidak Cukup Terlalu Panjang Dalam Video Jika Saya Menjelaskan Satu Persatu Kemudian Ada Egalitarian Ideologi Ideologi Yang Memiliki Nilai Egalitarian Egaliter Semisal Sosialism Komunism Marsism Leninism Stalinism Maoism Trotskism Dan Narcism Dan Sebagainya Kemudian Ada Ideologi Yang Fokus Pada Kolektivitas Kolektivitas Ini Berbeda Dengan Ideologi Egaliter Egaliter Itu Kesetaraan Kesetaraan Jadi Yang Pertama Tadi Ideologi Berdasarkan Personal Kemudian Ideologi Yang Berdasarkan Kesetaraan Kemudian Yang Ketiga Ideologi Ideologi Yang Berdasarkan Kolektivitas Misal Adalah Sosialism Ini Kolektivitas Kolektivitas Kebersamaan Bahwa Satu Kolektif Bersama Bersama-sama Kolektif Pertama Ada Sosialism Demokratik Sosialism Sosial Demokrasi Komunism Marxism Nasional Sosialism Yang Namanya Sosialism Sosialism Biasanya Cenderung Mengarah Pada Ideologi Yang Bersifat Kolektif Kolektivitas Masyarakat Maupun Kolektivitas Politik Kemudian Yang selanjutnya Adalah Ideologi Yang Fokus Pada Etnis Atau Kebangsaan Keetnisan Maupun Kebangsaan Semisal Nasionalism Zionism Regionalism Pan Pan Arabism Dari Sisi Nama-namanya Sudah Kelihatan Jelas Ideologi Tersebut Menyusung Tinggi Etnis Bangsa Tertentu Kemudian Ada juga Ideologi Yang Fokus Kepada Tradisi Objeknya Adalah Tradisi Misal Conservatism Menjaga Tradisi Yang sudah Ada Dan Berjalan Kemudian Christian Demokrasi Ini Tradisi Tradisi Dalam Nilai-nilai Atau Nilai-nilai Christian Kemudian Neokonservatism Ini Juga Tradisi Tradisi Yang Dijaga Kemudian Ada Ideologi Yang Berbasis Agama Misal Christian Sosialism Christian Demokrasi Klerikal Fasim Islamism Neo Hinduism Zionism Ada Zionism Lagi Artinya Begini Sebuah Ideologi Dapat Dikategorikan Dalam Beberapa Jenis Itu Bisa Dilihat Dari Sisi Ininya Adalah Ideologi Berdasarkan Religion Dilihat Dari Sisi Yang Lain Ideologi Berdasarkan Nasionalism Bisa Saja Kemudian Selanjutnya Adalah Ideologi Totalitarian Totaliter Misal National Socialism Komunis Islamism Marxism Marxism Leninism Stalinism Dan lain Sebagainya Ini Termasuk Islamism Ini Masuk Dalam Kategori Ideologi Totalitarian Ini Berbeda Totalitarian Berbeda Dengan Autoritarian Perbedaannya Apa Silahkan Dari Sendiri Saya Tidak Punya Waktu Untuk Membahas Di Dalam Video Ini Kemudian Ideologi Ideologi Yang Lain Yang Tidak Terkategorisasikan Dalam Ideologi Ideologi Yang Sudah Sebutkan Tadi Yaitu Green Politik Ekologism Internasionalism Kosmopolitism Pasifism Republikanism Humanism Feminism Itu Adalah Yang Tidak Terkategorisasi Dalam Kategorisasi Yang Sudah Saya Sebutkan Di Atas Tadi Bagaimana Hubungan Mereka Terhadap Partai Politik Partai Politik Menggunakan Ideologi Ideologi Tersebut Sebagai Inspirasi Dan Sebagai Justifikasi Bahwa Partai Ini Memiliki Kerangka Yang Jelas Partai Ini Memiliki Konsep Yang Jelas Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Ingin Kita Capai Itu Jelas Inilah Fungsi Ideologi Di Dalam Partai Politik Maka Muncul Partai Politik Dengan Ideologi Sosialism Partai Politik Dengan Ideologi Konservatism Partai Politik Dengan Ideologi Progresi Partai Politik Dengan Ideologi Religion Partai Politik Dengan Ideologi Totalitarian Dan Artinya Artinya Kategorisasi Kategorisasi Ideologi Di Atas Juga Bisa Menjadi Kategorisasi Partai Politik Berdasarkan Ideologinya Semisal Partai Politik Yang Berideologi Semisal Ini Berideologi Sosialism Maka Dia Bisa Dikategorisasikan Sebagai Partai Partai Politik Yang Fokus Pada Kolektivitas Itu Maksudnya Kemudian Ada Partai Politik Yang Berideologi Islam Maka Bisa Disebut Sebagai Partai Politik Yang Berideologi Kita Masuk Dalam Kategorisasi Partai Politik Yang Berideologi Keagamaan Itu Maksudnya Oke Oke Itu Tadi Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Video Ini Yang Pertama Terkait Dengan Sistem Kepartian Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Kategorisasi Partai Kemudian Yang Ketiga Terkait Dengan Ideologi Dan Partai Politik Oke Jangan Seperti Pesan-pesan Saya Yang Di Video-video Lainnya Jangan Lupa Subscribe Channel Pakademic Jangan Lupa Like Tonton Terus Video-video Kami Karena Di Video-video Selanjutnya Akan Ada Materi-materi Lanjutan Dari Buku Ini Oke Terima kasih Jangan Lupa Subscribe Channel Pakademic Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih